Kehadiran Raja Baru Malaysia Tantangan dan Kontroversi di Balik Sultan Ibrahim Ismail Pada tanggal 31 Januari, masyarakat Malaysia akan menyaksikan kehadiran seorang Raja Istimewa yang akan memegang jabatan selama lima tahun mendatang sebagai Yang Di-Pertuan Agong atau disebut juga sebagai Dia Yang Dijadikan Tuan. Rakyat umum diharapkan merendahkan diri dengan menyebut diri mereka sebagai pancal yang hina. Ketika berbicara dengan beliau, yang artinya Aku yang merupakan debu di bawah telapak kakimu. Niatnya untuk membuktikannya tampak dari pernyataan publik yang telah beliau sampaikan. Sultan Johor Ibrahim Ismail Ibni Almarhum Sultan Iskandar Al-Hajj menduduki posisi sentral dalam pemerintahan negara yang sejahtera dengan populasi 3,5 juta jiwa berlokasi di seberang Selat Johor dari Singapura. Ia memimpin pasukan tentera pribadi yang tidak dapat disaingi. Berjalan seiring dengan pemerintah negara bagian dan memiliki kekuasaan untuk memberhentikan seorang kepala menteri yang mendapat dukungan luas. Meskipun kerangka pemerintahan Malaysia mengikuti pola Westminster Inggris Sultan Ibrahim menjalankan kebijakan sendiri yang tidak terpengaruh. Abdul Razak Baginda, seorang konsultan urusan militer yang erat terkait dengan skandal pembelian kapal selam Perancis senilai 1 miliar dolar Amerika, telah diangkat sebagai penasihat sultan. Skandal ini melibatkan tuduhan suap dalam jumlah miliaran euro kepada mentan menteri pertahanan Najib Razak dan Organisasi Nasional Melayu Bersatu. Razak Baginda juga terkenal sebagai kekasih dari Altantuya Syari'i Buuru, seorang gadis pesta Mongolia yang tragisnya dibunuh oleh penjaga pribadi Najib pada tahun 2006. Meskipun Sultan Ibrahim telah menyatakan niatnya untuk mengabaikan konstitusi Malaysia dan merampas berbagai kekuasaan, hanya sedikit yang berani menyuarakan keberatan. Sultan Ibrahim, yang kini berusia 66 tahun, disebut-sebut memiliki tekad untuk mengabaikan konstitusi dan mengambil alih kendali badan anti-korupsi Malaysia. Tidak ada yang berani mengutarakan protes terhadap pernyataan publik Sultan Ibrahim, mulai dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim hingga berbagai elemen masyarakat dan politisi. Meskipun mungkin merasa terkejut, mereka enggan bersuara. Di Malaysia, yang mengusung sistem demokrasi parlementer, terdapat tradisi di mana peran Sultan yang bergantian sebagai kepala negara dan pembela Islam bersifat seremonial. Namun pengaruh mereka semakin meningkat akibat pandemi COVID-19 dan gejolak politik dalam satu dekade terakhir. Tahun 2016 menjadi tahun kontroversi ketika Sultan Ibrahim dengan tegas menentang adopsi budaya Arab dan pendekatan fundamentalis terhadap Islam. Dalam wawancara dengan Straits Times Singapura, Sultan Ibrahim menegaskan tekadnya untuk tidak menjadi boneka dan berkomitmen untuk menghadapi semua orang korup, sebuah tugas yang berat di negara yang, menurut Transparency International, terus mengalami penurunan selama bertahun-tahun akibat korupsi besar-besaran, terutama setelah skandal monumental 1MDB dan skandal lainnya yang melibatkan beberapa Perdana Menteri dan pejabat tinggi. Sultan Ibrahim berpendapat bahwa perusahaan energi nasional, Petronas, seharusnya tidak tunduk pada parlemen, melainkan melapor langsung kepadanya. Selain itu, dia menghendaki kekuasaan untuk mengambil alih penunjukan peradilan. Keinginannya ini menarik perhatian, karena menantang struktur pemerintahan yang berlaku. Ketakutan untuk menyuarakan pendapat semakin meningkat, diakini bahwa pemerintah telah memperoleh perangkat lunak mata-mata Pegasus yang dikembangkan oleh NSO Group, perusahaan Cyber Arms asal Israel. Mata-mata ini dapat dipasang secara diam-diam dan jarak jauh pada ponsel, berbasis iOS dan Android. Kekhawatiran terhadap potensi penyadapan oleh spesial branch, Unit Intelijen Polisi Malaysia, mendorong individu yang berbicara kepada kami untuk menjauhi kontak telepon dan komputer. Aplikasi seperti WhatsApp dan Signal, yang sebelumnya dianggap aman, juga diyakini dapat ditembus. Dalam lingkungan korporat Malaysia yang dipenuhi kepemilikan Semu, Sultan Ibrahim menjadi Ali bagi sejumlah baba yang paling berpengaruh, termasuk taikun Tionghoa seperti Vincent Tan, Danny Tan, Lim Kang Hu, Patrick Lim Sukit, Siuka Wei, Peter Lim dari Singapura dan lainnya. Dia juga menjadi mitra dalam proyek transportasi cepat Johor Singapura dan proyek kereta cepat Kuala Singapura dengan YTL. Sultan Ibrahim, yang kini menjadi Ali paling berkuasa di negara ini, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proyek-proyek pemerintah. Di Johor, Sultan Ibrahim telah mengubah dinamika tradisional pola Ali Baba di dunia bisnis Malaysia. Gaya bisnis Ali Baba di Malaysia merujuk pada praktik di mana seorang individu atau kelompok bisnis Tionghoa yakni Baba memberikan kepemilikan saham nominal kepada individu atau perusahaan Melayu, yakni Ali, agar sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan kepemilikan bumi putera pribumi dalam bisnis. Dalam istilah ini, Ali hanya memiliki kepemilikan formal, tanpa memiliki pengaruh atau kendali nyata dalam operasional bisnis tersebut. Gaya bisnis ini umumnya dianggap sebagai cara untuk memenuhi persyaratan kepemilikan bumi putera, tanpa benar-benar memberikan kontrol atau manfaat yang signifikan kepada pihak Ali. Kini, beliau adalah Ali yang paling berkuasa di negara ini, dan jejak pengaruhnya dapat terlihat dalam setiap proyek pemerintah di Johor. Perubahan ini mencerminkan kekuatan politik dan ekonomi yang dimilikinya. Sultan Ibrahim dikenal sebagai pemegang saham besar dalam proyek pengembangan Iskandar Malaysia, sebuah kawasan seluas 2.200 km persegi yang mencakup Johor Bahru dan tiga kota sekitarnya. Proyek ini dimulai pada tahun 2006, dan dirancang untuk memanfaatkan lokasi strategis negara bagian ini. Keputusan Sultan Ibrahim memiliki dampak besar terhadap proyek-proyek ini, termasuk kasus di mana beliau menyuarakan keberatannya terhadap perubahan jalur, sistem transit cepat antara Johor Bahru dan Singapura. Pada tahun 2016, Sultan diidentifikasi sebagai pemegang saham utama dalam beberapa proyek properti dan usaha lainnya di dalam wilayah pengembangan Iskandar Malaysia, yang luas, mencakup 2.200 km persegi-persegi, dan termasuk kota Johor Bahru bersama tiga kota sekitarnya. Proyek ini, yang dimulai pada tahun 2006, memiliki luas tiga kali lipat dari luas tanah Singapura sendiri, dengan populasi 5,3 juta jiwa, dan direncanakan untuk memanfaatkan lokasi strategis negara bagian ini yang berada di seberang selat yang kian menyempit. Para perencana pemerintah berharap Iskandar dapat memanfaatkan kesuksesan komersial dan ekonomi Singapura dengan cara yang belum pernah berhasil dilakukan oleh Batam, pulau terdekat di Indonesia, dengan menyediakan peluang tinggal, bisnis, pendidikan, dan pariwisata yang canggih. Forest Hills, yang mengalami kesulitan, menjadi bagian penting dari pengembangan tersebut. Itu hanya sebagian kecil dari kepemilikan Sultan. Aksi keluarga Ibrahim di Johor mendorong mantan Perdana Menteri Mahathir Muhammad untuk melakukan kampanye berkepanjangan guna membatasi kekuasaan semua sembilan Sultan. Beralih ke panggung nasional pada bulan Januari, jika Sultan Ibrahim Ismail Ibn Almarhum, Sultan Iskandar Al-Hay, memenuhi semua janjinya, kehidupan dijamin akan menjadi menarik. Mahathir, yang akan berusia 99 tahun pada 10 Juli mendatang, mungkin tergoda untuk mencoba kembali kekuasaan guna mencoba menahannya. Apa pendapat kalian? Silahkan komen, like, dan subscribe. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.